Intro Baru-baru ini dunia dihepuhkan oleh serangan Iran ke Israel yang dilancarkan pada Sabtu 13 April 2024. Aksi itu menjadi serangan balasan pertama Iran dalam konflik antara Israel melawan Hamas. Sehingga hal itu dikhawatirkan akan semakin meningkatkan tensi konflik dan menciptakan konfrontasi baru. Lantas ada apa sih dibalik serangan Iran ke Israel? Kemudian bagaimana hubungan Iran dan Israel yang dulu sempat bersahabat itu? Serangan Iran terhadap Israel merupakan aksi balasan atas penyerangan gedung konsulat Iran di Damascus oleh Israel. Serangan Israel yang dilakukan pada awal bulan April itu menewaskan dua komandan tertinggi Iran. Sehingga hal itu pun memicu kemarahan pemimpin tertinggi Iran dan bersumpah akan membalas aksi tersebut. Alasan itu diketahui lewat surat yang ditujukan kepada Sekjen PBB Antonio Guterres dari Dubes Iran untuk PBB. Dalam surat tersebut, Iran juga menyayangkan sikap Dewan Keamanan PBB yang dinilai gagal menyikapi Israel. Iran menilai serangan Israel ke Syria telah melewati garis merah dan melanggar prinsip dasar hukum internasional. Untuk itu, mereka merasa perlu memberi pelajaran terhadap Israel. Setelah penyerangan, Iran menyatakan bahwa pihaknya hanya menargetkan fasilitas militer Israel. Serangan Iran ke Israel itu pun memicu kekhawatiran akan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Terlebih, Israel menyatakan akan membalas serangan Iran tersebut. Namun dalam suratnya ke PBB, Iran menegaskan posisinya bahwa serangan itu ditujukan sebagai aksi pertahanan diri. Iran pun menegaskan tidak ingin meningkatkan eskalasi konflik di kawasan. Meski begitu, serangan Iran didilai tetap berpotensi memicu eskalasi konflik. Pasalnya Iran mengecam Israel akan membalas dengan lebih keras dan tegas jika Israel kembali menyerang Iran. Di sisi lain, hal yang dikhawatirkan banyak pihak pun akhirnya terjadi. Israel telah melancarkan serangan balasannya ke Iran pada Jumat 18 April 2024. Kantor berita Iran melaporkan sejumlah ledakan terdengar di dekat fasilitas nuklir di sekitar pusat kota Isfahan. Pemerintah Iran turut mengonfirmasi serangan tersebut. Mereka juga mengeklaim telah menembak jatuh drone Israel dan menyatakan bahwa serangan itu tidak merusak fasilitas nuklir Iran. Meski begitu, beberapa pihak menilai serangan Israel ke fasilitas nuklir Iran merupakan ide yang buruk. Pasalnya, hal itu berpotensi memicu Iran untuk melancarkan serangan dengan senjata nuklir mereka. Terlebih, Iran sebelumnya menyatakan bahwa mereka akan menanggapi serangan Israel dengan lebih tegas dan keras. Hubungan Iran dan Israel pada awalnya memiliki hubungan yang baik, terutama saat Iran berada di bawah dinasti Pahlavi. Di bawah pemerintahan keluarga Pahlavi, Iran menjadi negara mayoritas muslim kedua yang mengakui kedaulatan Israel. Kala itu Israel sempat menjalin kerjasama militer dan keamanan dengan Iran. Namun, hubungan dua negara itu mulai berubah ketika Muhammad Mossadegh menjadi Perdana Menteri Iran pada 1951. Kala itu Mossadegh berupaya memutus hubungan dengan Israel karena Israel dinilai melayani kepentingan barat di wilayah itu. Sementara ia tengah berupaya melawan monopoli Inggris terhadap industri minyak di Iran. Hubungan Iran-Israel sempat membaik setelah Mossadegh digulingkan pada 1953 dan digantikan sekutu setia barat Syah II Pahlavi. Namun pada akhirnya, hubungan Iran-Israel ikut kandas bersama runtuhnya dinasti Pahlavi pada 1979 akibat revolusi Iran. Kala itu, pemimpin revolusi Iran Ayatollah Ruholah menggaungkan semangat perjuangan Islam serta upaya melawan kekuatan arogan yang menindas negara lain. Sejak saat itu, Iran mulai memperhatikan Palestina dan mengenal Israel sebagai setan kecil yang dibawahi setan besar yaitu Amerika Serikat. Israel-Iran mulai saling bermusuhan dan saling melakukan perlawanan. Iran sendiri membangun dan mendanai kelompok militer di Suriah, Irak, Lebanon, dan Yaman yang melawan Israel. Di sisi lain, Israel menuduh Iran membuat bom nuklir yang mengancam keberadaannya dan terus menargetkan program nuklir Iran. Israel terus berupaya menggagalkan program nuklir Iran dengan berbagai cara. Mulai dari serangan drone, serangan cyber, dan pembunuhan ilmuwan serta pencurian arsip rahasia. Sejak 2010 sampai Mei 2022, Israel telah membunuh lima ilmuwan Iran. Mereka juga diduga kerap melakukan serangan virus terhadap sistem komputer pembangkit listrik nuklir Iran. Sementara pada Februari 2022, Israel mengakui mengarahkan drone mereka ke Iran yang menewaskan komandan senior Iran. Lalu Israel juga mengarahkan drone berisi bahan peledak untuk menyerang fasilitas militer Iran pada Mei 2022 dan pada Januari 2023. Meski kedua negara tersebut saling berbalas serangan, reaksi Iran dinilai masih terkendali. Baik Iran maupun Israel dinilai sama-sama berupaya melakukan deeskalasi konflik. Serangan balasan Israel pun disebut sangat terbatas. Iran sendiri memilih untuk tidak membesar-besarkan insiden tersebut. Meski begitu, para analis menyatakan situasi saat ini masih cukup berbahaya. Permusuhan antara Iran dan Israel dinilai masih berpotensi meluas dan berkepanjangan. Pasalnya, meski Iran menyatakan fasilitas nuklirnya dalam kondisi aman, Iran menyatakan siap melancarkan rudal yang kuat untuk menanggapi kemungkinan serangan Israel. Eskalasi konflik Iran-Israel berpotensi mengacaukan kondisi ekonomi global termasuk Indonesia. Jika konflik itu terjadi berkepanjangan, diprediksi akan berimbas pada pelemahan rupiah. Pasalnya, dampak konflik tersebut akan dirasakan banyak pelaku usaha dan perbankan. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Selyos Bima Yudhistira. Bima memperkirakan Indonesia akan menerima 5 dampak serius jika eskalasi konflik Iran-Israel terjadi. Yaitu memicu lonjakan harga minyak mentah, kemudian keluarnya aliran investasi asing dari negara berkembang. Lalu kinerja ekspor Indonesia ke Timur Tengah, Afrika, dan Eropa akan terganggu, serta menimbulkan dorongan inflasi karena naiknya harga energi. Dan terakhir dampaknya adalah suku bunga tinggi akan bertahan lebih lama, dan suku bunga berpotensi naik. Sementara itu, dosen ilmu hubungan internasional UGM, Siti Muti Asetyawati menilai, serangan Iran juga akan berdampak ke konflik Israel-Hamas. Hal itu jika Israel membalas serangan Iran dengan lebih keras. Hingga saat ini, konflik antara Israel-Iran masih berpotensi terjadi eskalasi. Meskipun kedua belah pihak terlihat menahan diri untuk tidak saling melakukan aksi balasan secara besar-besaran. Namun, kedua negara yang dulunya bersahabat itu masih terus saling melempar ancaman. Israel sendiri merasa serangan Iran perlu dibalas untuk memberi mereka sebuah tekanan akan kekuatan Israel. Di sisi lain, Iran tak gentar dengan ancaman-ancaman Israel dan justru mengancam akan membalas dengan lebih keras dan tegas. Di luar itu, pihak internasional terus memperingatkan agar Iran dan Israel menahan diri. Untuk tahu kisah-kisah lainnya, jangan lupa subscribe YouTube channel story dan kompas.com Cernih melihat dunia! Terima kasih telah menonton!